Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi mitra semuanya pagi ini kedatangan tv ini ini gold star gold star ramah ya sinema master itu kasus ya bahwa kita akan tancapkan aja kita cek oke kita nyalakan power untuk lampu indikator juga enggak nyala tidak ada respon sekali untuk tombol-tombol ya oke ini untuk eh seri ini berapa ini Oke untuk seri ini pakai CA20A62 model itu untuk guster Oke kita akan bongkar dan kita akan cek aja dulu ini Oke mitra semuanya mesin udah dibungkar dan apa yang terjadi ternyata pemirsa ini mesin udah ganti dan ini apa ini ada rokok juga ini ada rokok rokok ada ini kabel apa ini wah ini kabel tuner ini wah-wah-wah wisi kianel ini ngelang-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel oke saya lepas dulu mesin ini ada tuner terpisah juga wah presisi semuanya sebentar ini ini bagaimana nah ini siapa tahu ada dalamnya ada rokok melih oke sebentar ini kok rokok ada ini sebentar kita rokok dulu hai sangele bonus Alhamdulillah Oke kita teruskan aja oke di sini saya potong dulu ini wah gimana yang raken mesin kayak gini ini tidak sekalian penuh itu kalau saya mato aja ini kalau pek satu ada rato masuk kita potong kita rapikan nanti lah wijan ini ini mitra ini bagaimana nih tuner posisinya seperti ini wah ini jemberan semuanya dan itih ini bagaimana ini tekniknya ini ini tuner ini ntar nah ini cuman di lakban eh bukan lakban ini solasin solasin habis tiga ada mungkin ini bahwa itu sepanjang nangel ini oke kita lanjut nah masa nanti rapikan yang penting posisi ini kita normakan dulu TV dan kita rakit ulang nanti pokoknya meruwi beres gitu aja ya dengan yang umum pemasangan TV ndak kayak gini posisi ini oh kita lepas dulu ah ini ada juga ada transistor horizontal juga ini eh itu itu nah ini bisa dilihat ya nah horizontal kok kelet di box ini cara kerjanya gimana ini tidak ada tersambung dengan komponen wah kelas dewa ini mungkin skill ya oke langsung aja kita akan cek dulu teganannya ke ini slot sensor wah kabel juga presisi kita lepas aja yang penting kita nyalakan TV-nya dulu normal nanti biar baru dirakit ulang yang lebih yang lebih bagus ya posisi mesin mitra semangin nah ini oke saya siapkan untuk kabel cek AC ini dulu berhubung untuk memasang itu presisi banget jadi eh agak ada kesulitan tak akan carikan kabel AC dan kita akan cek tegangannya dulu biar normal ya Oke ini tersemane kita akan lakukan pengukuran nih udah pakai cek AC luar Coba kita nyalakan kabel ya kita cek tegangan masukan di bagian primer dulu wah ini primernya kok enggak ada ya tegangannya hahaha kelihatan apa tak teris taruh saya lihat kan dulu Oke kita cek bisa dilihat mitra nah wot-wotan gini nah itu aja kita cek di elko bagian primer 400V elko ini enggak ada tegangan kita lepas dulu enggak ada tegangan ya kita cek listriknya masuk apa enggak nanti listriknya kalau tidak masuk yang enggak ada tegangan kita cek pakai digital dulu untuk apakah ACnya ada karena AC tidak ada ya mana mungkin tegangan disini ada ah itu aja ya hahaha kita cek pakai digital coba apakah sama atau aku nih yang nyerah ke ACnya dulu aja ada ya tetapi lampu sempat dip ntar ini apa ada yang kendor ini tidak ada ya tidak ada ya masih ada ya terlihat ya terpacah 200-15 kita cek di outputnya DCnya coba pakai tegangan masuk tentunya biasanya untuk Hai harusnya masih ada kita cek untuk main input Asya ada kita cek Hai ini bagian tegangan masuk tentunya biasanya untuk harusnya masuk melalui coil kita cek untuk coilih biasa nih ndak masalah ya terhubung oleh satu terhubung kita cek di sini ada views sekering normal kita cek kita cek lagi di sini akan masuk ke apa ini diode-nya diode ini lewat tahanan ternyata oke cek dulu diode ini kita tes satu persatu 4 diode ini itu kita cek kelihatan ini tidak ada kebocoran ya kita tes pulak-balik tidak ada kebocoran ya untuk diode ini tidak ada kebocoran sekarang kita cek ini masuk lewat pakai apa yang oke langsung ya 12 pakai tahanan ada tahanan masuk ke dihubung satu kebocoran tarni ribet ini kabel oke sampai hilang tegangan tidak masuk di elko ya kita cek lagi aja coba ini menyebabkan apa telusuri dari AC nya aja di sini tidak keluar kita cek di bagian AC kita gunakan yang digitalnya aja untuk cek di sini biar mudah sambil perhatikan tester ya ini untuk pemula biar enggak otak-otak sembarangan dari awal dulu sinyal masuk nah sini jelas ada ya di sini tadi nyampe tegangan kok enggak ada nah malah hilang di sini kalau cek di sini sebentar ini konektornya apa enggak rusak ini oke kembali kita cek ada ya masukannya 210 kita cek di sini nah di sini kok enggak ada tegangan ya bisa bisa perhatikan 0V kalau disini di sini juga enggak ada kadang-kadang enggak ya wajahnya ada kita cek di sekring di sekring kondak ada ya setelah melewati di sini sebelum views sebelum sekring ada 210 volt sudah sekring kondak ada padahal kita ukur sekringnya enggak putus ya kita cek apa bener sekring enggak putus tapi tegangan kok hilang kita buktikan tadi kalau diukur enggak putus ya untuk views ya analog kita perhatikan untuk sekringnya nah bisa dilihat ya sekring nyambung tapi kalau tegangan AC nih dari sini sini ada tapi setelah melewati sekring kondak ada tapi kalau sekring diukur nyambung kok bisa sebentar saya kok juga heran ini apakah sodaran retak ini ya oke saya coba sodara ulang dulu saya curiga dengan sodaran cara teknik ini untuk sekring enggak putus terus tapi setelah melewati sekring kok hilang eh coba untuk kita sodara ulang apakah ada yang retak ini di bagian eh koilnya tuh trafo kecil itu ya apakah trafo ini bisa rusak oke setelah kita sodara coba kita cek lagi kita cek asini masa asli hilangnya tegangannya oke konektornya masih belum tepat ada ya tegangan nah aneh kan perhatikan di sini tegangan 200 ada 208 4 melewati sekring ini hilang 4 melewati sekring ini hilang perhatikan perhatikan sebentar biar tak gitu bener ya 209 V 284 ini aslinya masuk setelah masuk sekring kok enggak ada aneh eh 208 volt disini enggak ada tapi kalau kita ukur kok bisa ya sekring ini enggak putus teternya bisa dilihat nah perhatikan nah perhatikan ini sekring ini kalau dibuka ya memang ini sekring fius nah ini nah ini nah ini aneh ini Oke saya jemper aja dulu kok bisa kayak gitu ya tegangan kok hilang pada sekring kering enggak putus coba saya pastikan saya jemper aja tar dulu saya jemper duduk game transmani suatu kejanggalan saya temui sekring enggak putus tapi tinggal enggak ada ini saya jemper langsung ya ini nah ini bisa lihat saja langsung dan kita akan tes apakah output udah ada kita cek tegangan masukan terlihat ya tester eh tegangan ada 211 kita cek kok tetap enggak ada ya ini bisa dilihat digitalnya saya loh perhatikan sekali lagi ini sudah di jemper kok aneh ya ini sebentar saya ambil di sisi sebelah sini coba Oh di sini juga enggak ada sini tidak ada sini kondak ada malian ketegangan hilang sendiri ya aneh ini betul ini aneh ini kasus ini kok bisa ya sebentar saya penasaran ini mitra keanehnya tegangan ada yaitu 200 kartu cekal ini nyetropot tapi saya enggak mau sebentar ini tester saya atau gimana ya ini protester ada lainnya tra ya 211 kalau disini kok enggak ada ya 211 kelihatan ya tegangan aslinya ada lewat sekering walaupun di jemper kok tetap enggak ada aneh ini bener-bener aneh disini enggak ada apa nyebabannya ntar saya juga sendiri momet saya cek dulu apa ini ada pusing-pusing ke mitra semaneh setelah saya utak-utak sampai pusing ternyata kita langsung cek aja ya apa yang nyebabkan langsung dicek aja sekundar ini saya tidak otak-atik mesin lainnya ya mesin ini semuanya utuh dari tadi saya cuman nguntuk-untuk di bagian primer kita tes aja sekundari ya udah langsung keluar normal ya tegangan di 115 ternyata yang primer ini apa mitra semaneh saya ndak ganti komponen satu pun saya zoom aja ya biar kelihatan disini nah ini mitra semaneh saya fokus disini jadi penyebab diukur tadi tegangan hilang walaupun sekring bagus tegangan hilang ternyata apa retak-retak pada jalur ini mitra semaneh jalur menuju menuju sekring ini nah disini petai disini ini saya sodar ulang tanpa otak-atik lainnya saya cek tegangan langsung keluar bisa dilihat sendiri tegangan langsung keluar nah itu bisa dilihat ya saya ndak ngotak-atik lainnya ya jadi ini perlu penelitik kejelian ya manapun kelihatannya spele ternyata retak itu saya perhatikan ndak kelihatan sama sekali terus saya jammer langsung dengan timah outputnya primer ada kita buktikan jika untuk primer tegangannya keluar apa ndak bisa dilihat ya tegangan keluar sekitar 260 volt sekundar juga keluar semua oke dan untuk tuner-tuner yang jemperan tadi nanti beres kita rakit ulang lah setelah semaneh keluar apakah ada masalah kita lihat asli mitra semaneh mantap jiwa ini gambar oke suara juga oke enggak ada masalah langsung jeling bisa dilihat mitra semaneh ya gambar suara oke enggak ada kasus cuman gara-gara masalah sepilih itu jadi buat rekan-rekan harus harus jeli ya dikira rusak berat ternyata cuman ertaan pada input richer AC nya aja kayak gitu dan untuk yang eh dadungan yang itu tuner ya didadung kita nanti rapikan yang penting semaneh gambar udah oke dan juga teknik pengecekan yang udah saya dimokan hasilnya juga Alhamdulillah enggak ada masalah di gambar dan suara di power supply aja masalah di bagian primer jadi buat rekan-rekan teknisi tentunya yang pemula ya khusus pemula sekalagi harap berhati-hati dan teliti ya jangan otak-otak lain fokus pada prosedur dari awal sampai akhir ya semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe Terima kasih Josh Lur Josh teman-teman mantap maap Terima kasih.